Pemilihan Umum KPU Ketua Umum Partai Perindo Haritanusudibio mendaftarkan Partai Perindo didampingi sekjen Partai Perindo Ahmad Trofik serta beberapa anggota Partai Perindo lainnya. Partai Perindo siap mengikuti kontestasi pemilu 2024 dengan target 8 hingga 10 persen. Tahun 2024 memperoleh kursi DVRI minimal 60 kursi. Jadi sudah double digit ya, jadi bukan single digit, di atas 10 persen. Kalau koalisi terlalu pagi bicara sekarang, ya kita lewati ini dulu. Setelah menyerahkan berkas pendaftaran, tim License Officer Partai Politik akan mengecek kelengkapan berkas pendaftaran melalui aplikasi Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL bersama tim Sekretariat Jenderal KPU. Berdasarkan rilis survei LSN, Lembaga Survei Nasional di 34 provinsi seluruh Indonesia periode Juni 2022, elektabilitas Partai Perindo unggul dari dua partai politik di parlemen, yaitu PAN dan P3. Partai Perindo menduduki peringkat ke-8 dari 16 partai politik dengan perlahan elektabilitas partai 3,4 persen. Sebagai partai politik calon peserta pemilu 2024, Partai Perindo tidak sekedar ikut serta dalam kontestasi politik, namun ingin berkontribusi lebih untuk kepentingan rakyat Indonesia. Tim Liputan ANYUS melaporkan.